Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial Cara menghitung diskon berdasarkan kondisi-kondisi tertentu Tutorial ini saya buat atas permintaan salah satu penonton di channel youtube saya yaitu Mas Fazri Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fazri sudah menonton di channel saya dan juga sudah memberikan komentar Ini adalah beberapa kondisi untuk memenuhi tutorial ini Kondisi pertama jika lama sewa lebih sama dengan 5 hari atau kecil 5 hari mendapatkan diskon 5% Dan yang kedua 5 hari atau kurang dari 10 hari maka mendapatkan diskon sebesar 7% Dan kondisi yang ketiga jika lama sewa lebih dari 10 hari maka mendapatkan diskon sebesar 10% Yang pertama kita akan mencari jumlah total biaya sewa dulu sebelum dipotong diskon Berarti rumusnya jumlah lama sewa dikali biaya per hari sama dengan biaya sewa dikali lama atau jumlah hari Untuk hasil di bagian bawah tinggal tarik maka akan mengikuti rumus secara otomatis Selanjutnya kita akan mencari potongan diskon berdasarkan ketentuan atau kondisi yang sudah kita tentukan Yang pertama kita akan melakukan kondisi yang pertama dulu sama dengan If Lama sewa Kecil atau sama dengan 5 Lalu koma dan buat value atau hasilnya Maka jumlah sewa total keseluruhan dikali 0,05 Karena 5% itu sama dengan 0,05 Untuk penulisan koma tergantung format PC masing-masing Karena di PC saya menggunakan format koma itu sebagai titik maka saya gunakan titik Selanjutnya kita akan membuat kondisi yang kedua Koma lalu isi dengan kondisi yang kedua Jika lama sewa lebih dari 5 hari dan kecil 10 hari maka mendapatkan diskon sebesar 7% If Karena ada 2 kondisi maka kita menggunakan rumus if and Masukkan kondisi yang kedua Lama sewa Besar dari 5 Lalu koma dan masukkan kondisi yang kedua Lama sewa Kecil dari 10 Lalu tutup kurung Koma dan buat hasil yang akan didapatkan Hasilnya adalah Jumlah dikali 0,07 Atau 7% Lalu koma Maka kita buat kondisi yang ketiga Karena di kondisi yang ketiga ini tidak memenuhi 2 kondisi Maka langsung saja if Lama sewa Besar atau sama dengan 10 Koma Lalu hasilnya yaitu Jumlah dikali 10% Atau 0,1 Lalu tutup kurung sebanyak jumlah if 1,2,3 Karena if ada 3 maka saya tutup kurung sebanyak 3 kali Maka kita mendapatkan diskon Tarik saja ke bawah Ternyata disini ada error untuk yang lama sewa 10 hari Kita cek lagi rumusnya Terima kasih telah menemukan Ternyata disini ada Ternyata 10 itu di luar jangkauan karena di bagian rumus hanya memasukkan kecil dari 10 Berarti 10 belum termasuk ubah saja rumusnya kecil eh sorry karena rumus terakhir itu besar dari 10 Berarti 10 itu tidak termasuk lalu ubah saja rumusnya besar atau sama dengan 10 Jadi 10 masih termasuk dan juga besar dari 10 juga termasuk karena ini di luar rank lalu enter Dan tinggal tarik ke bawah Maka kita akan mendapatkan hasil yang akan didiskon Untuk membuat total bayar berarti jumlah-jumlah dikurang diskon Lalu tarik saja yang untuk yang lainnya ke bawah Sudah selesai semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa support kami untuk membuat tutorial lainnya Dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih